saya mau bertanya apakah seorang makmum baca Al-Fatihah kalau imamnya tidak membaca dengan jahar bacanya sir seperti sholat dur, sholat asar maka dia baca apa? Al-Fatihah, demikian juga imam pada rakyat ketiga, rakyat keempat maka makmum baca Al-Fatihah jadi imam membaca Al-Fatihah terkala sholat dur, sholat asar demikian juga sholat maghrib dan isya pada rakyat ketiga dan rakyat keempat adapun kalau imam ternyata bacanya dengan jahar dengan suara yang keras maka makmum tugasnya mendengarkan tidak perlu di jaharkan karena fungsi imam baca itu untuk didengar oleh makmum imam baca buat siapa? buat kita dengar kalau Allah maha mendengar kita dengar nah kalau kita ternyata imam baca Quran kita ternyata baca sendiri kemudian dia baca buat siapa? akhirnya apa? kalau imam baca kita baca juga di belakang akhirnya kita tidak konsentrasi akhirnya kita baca cepat-cepat kita tidak tahu kenapa suara kita kalah dengan suara imam pakai mikrofonnya besar akhirnya apa? kita tidak konsentrasi jadi yang benar bahwasannya ini ada khilaf tapi yang benar bahwasannya kalau imam sudah baca dengan suara keras kita tidak perlu baca lagi sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati